Nah kalau informasi kelas Sikuan, berarti tahunnya dari mana nih? Rumah, kebetulan lewat sini. Oh, sorry, lewat sini. Di setiap hari lewat. Makin penasaran, dari dulu pengen mampir. Tapi kayaknya nggak pede, karena yang mampir mobil-mobil lewat semua. Dan padat terus. Wah, kayaknya bukan kelas gue nih. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta otomotif, khususnya sahabat kelas Sikuan. Ketemu lagi dengan aku, Devi Ulia. Yang pastinya di channel YouTube Klas Sikuan Interior. Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Nah sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian semua para pecinta otomotif yang belum subscribe, jangan lupa ya, ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan anda men-subscribe, berarti anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke, kali ini aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Klas Sikuan Spesialis Interior, yaitu pada mobil Honda Brio Satya. Nah, tapi kali ini aku nggak sendiri nih, karena aku akan mereview ditemenin sama pemilik mobil Honda Brio Satya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sahabat Klas Sikuan, sekarang ini aku telah ditemenin sama pemilik mobil Honda Brio Satya, yang baru saja selesai dimodifikasi oleh tim Klas Sikuan Spesialis Interior. Nah, aku mau tanya-tanya nih, kira-kira pendapatnya seperti apa sih? Melihat hasil modifikasinya? Yaudah, langsung aja yuk kita sapa nih si pemiliknya. Halo, Mas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, boleh perkenalkan, Mas, namanya siapa? Ahmad Sediri. Oke, Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad, aku boleh tanya-tanya sedikit ya, Mas? Banyak juga, nggak apa-apa. Oke, nah aku mau tanya nih, Mas, kenapa sih alasannya merubah interior mobilnya ini, Mas? Eh, ya justru rumah itu kan kayak mobil ya, maksudnya kayak rumah ya, rumah itu sih pengen lebih nyaman lagi aja, sebelumnya sih kayak Pekopok dulu di IG, di Youtube, segala macem, gimana sih? Bukan pijok yang oke, kayak gimana, kayak gimana, jatuhkan hati ke interior one, klasik one interior itu cukup lama istihoronya itu. Oh, jadi sempat liat-liat di tempat modifikasi lain apa gimana? Eh, liatnya di medsos aja, di IG, di Youtube, di Youtube, di Youtube, di Youtube, jadi kepo-kepoin aja. Iya, iya, akhirnya jatuh hatinya di klasik one interior. Oke, nah kalau untuk warna nih, kenapa sih alasannya memilih warna hitam? Eh, kebanyakan kan orang juga hitamnya, karena basic mobil gua putih, ada yang ambil hitam, tapi ada corak-corak, gua ambil polos semua, jahitan juga dengan hitam, tambahin karbon sedikit. Oke, biar tambah keliatan mewah, sporty, elegannya dapet. Ah, betul banget. Nah, ini juga rekomendasi diri Bang Ipul, ownernya tadi, Pak Suketini, ini aja ngobrol a lot juga. Wah, happy gua puas, gak usah dirubah lagi. Oke, nah kalau informasi klasik one, berarti tahunya dari mana nih? Rumah, betulnya lewat sini. Oh, sering lewat sini? Tiap hari lewat, makin penasaran, dari dulu pengen mampir, tapi kayaknya gak pede, karena yang mampir mau belum lewat semua. Dan padat terus, wah kayaknya bukan kelas gue nih, gue bawa brio gitu. Tapi, kayaknya kok gak pernah sepi gitu kan, karena memang lo takut budget tinggi, ternyata pas gue coba mampir, pede, walaupun budget gue sedikit, waduh ternyata harganya. Persahabat ya? Persahabat lah, keluargaan, dan cukup masuk akal dengan hasil yang puas gini, ah, gak rugi lah, maksudnya puas. Sesuai dengan ekspetasi? Yes, ekspetasi lebih malah. Lebih ya? Nah, kalau dari pelayanan Tim Klasikon gimana, Mas? Itu dia, first impression, begitu gue dateng, ketemu dengan admin, ya kan, di marketing, dia jelaskan dengan baik, betulnya gue kemarin sama istri juga. Istri juga langsung, udah ya, disini aja, dan gue tadi dateng lagi, ketemu dengan Pak Saiful, dia friendly, dia oke, for sharingnya gimana, cocoknya, kala macem. Terus gue juga ada special press, dikasih diskon kala macem, ya take it lah. Oke. Nah, kalau dari hasil modifikasinya nih, penilaiannya berapa, Mas? Aduh, kalau nilai itu, ya, kalau pribadi ya, dari hati gue sih, kalau hendulah sih puas. Kalau dari 1 sampai 10, berapa nih, kira-kira nih? 9,9. Wah, 1,9, berarti puas makan yang masih asing. Ya, terus jangan sombong ya, tetap jaga kualitas. Oh, pasti, itu pasti. Oke, terima kasih banyak nih, Mas Ahmad, sudah mempercayakan tim Klasikuan untuk memodifikasi interior mobilnya. Terima kasih, dan sudah memberikan waktunya nih untuk bincang-bincang sedikit. Oke, sama-sama. Oke, sahabat Klasikuan, jadi seperti inilah pernyataan dari Mas Ahmad, pemilik mobil Honda Brio ini, ternyata Mas Ahmad ini puas banget dengan hasilnya, Alhamdulillah. Oke, Mas Ahmad, ada nggak nih pesan-pesan buat sahabat Klasikuan nih yang mau memodifikasi interior mobilnya? Kalau udah banyak milih-milih, tempat lain, tanya dulu ke sini, jelasnya harganya berapa, mau model seperti apa. Karena kan ketika sudah pasang, kalau nggak puas, takutnya sampai kapan pun ganjel ya. Nah, makanya harus samperin dulu, dateng, tanya, begitu ketemu harga, cocok. Kalau uangnya kurang, kumpulin lagi. Kalau udah pasti, dateng langsung aja, kumpul kerjain aja gitu. Oke, jadi kenapa Mas Ahmad memilih Klasikuan? Klasikuan interior berkelas karena kualitas. Terima kasih, Pak Ahmad. Terima kasih, Pak Ahmad.